ini sudah download, kalau belum kalian harus wajib download sebentar Halo teman-temanku sekalian, selamat datang kembali di channel Andi Putra 23 dan di video kali ini kita akan mencoba lagi tutorial Wonders of Femora Parker 22 sesuai dengan judul videonya yaitu bagaimana cara kita akan membuat efek blur ya di aplikasi Femora ini nah ini berlaku untuk teman-teman yang mau kasih sensor ya atau teman-teman yang tidak boleh membuat video ini ditiru untuk orang banyak nah atau menjaga privasi, ini contohnya buat kalian so bagaimana caranya? saksikan video tutorial berikut ini nah sebelum kita memulai videonya, silakan teman-teman yang belum menonton video part yang sebelumnya yaitu tutorial Femora yang pernah saya upload silakan teman-teman tonton dulu, dikarenakan itu merupakan bagian yang penting dalam editing video biar teman-teman tidak ketinggalan dan tidak sulit untuk mengedit video konten kalian lebih keren oke, dan teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini yang telah saya berikan atau teman-teman bisa cek di part sebelumnya ya yang telah saya upload video-video itu baiklah teman-teman, langsung saja kita akan bahas tutorialnya nah disini teman-teman, jika teman-teman membuat konten yang berkaitan dengan ada jangka privasi ataupun wawancara yang tidak boleh dikasih tahu wajahnya bagaimana ini teman-teman bisa teriru caranya caranya gini, silakan teman-teman cari video dulu ya yang teman-teman akan di-edit dan kalau sudah tinggal kita letakkan ke sini dulu oke, disini ada video saya ya ini videonya sebagai contoh tapi kalau teman-teman ada yang video yang lain sama gak caranya? ternyata juga sama ya karena itu sama aja kok semua contoh video sama, cuma beda pekerjaannya nah disini saya telah mencontohkan satu video saya yang memainkan game yang sangat komplit dan lucu ya halo teman-teman nah, disini yang pertama saya akan jelaskan bagaimana caranya kita membuat ini wajah saya ini akan dikasih blur ya dikasih mosek gitu blur, tidak boleh diberitahukan orang banyak kalau ini siapa orangnya nah, caranya mudah silakan teman-teman pilih efek ya ini kemarin telah saya bahas di video sebelumnya ya itu cuma waktu video sebelumnya itu efeknya itu yang secara keseluruhan tapi kalau ini efek blur ya nah, caranya efek blur kita klik efek kemudian, ini kan efeknya banyak kan nah, ini efeknya banyak sekali nah, biar kalian gak pusing mana efek burunya nah, caranya ini kalian pilih panah bawah yang ada disini panah bawah ya kemudian teman-teman pilih namanya utility ya, bukan virtual, bukan overlay ya ini virtual, bukan pilih utility disini cuma sembilan sih nah, kalian bisa lihat membentukan dari pepek tersebut kalau sudah, pertama kita bahas wajah wajah, wajah wajah bahas ini disini adalah pilih face off ya kalian bisa pilih face off pastikan teman-teman sudah download ya download seperti ini maksudnya ini sudah download kalau belum, kalian harus wajib download sebentar dan kalau sudah, kita tinggal masukkan ke sini sering dia otomatis ke fokus wajah kita kalau wajahnya banyak tetap sama pokoknya ini face off berlaku untuk membruce wajah yang ada di dalam video kecuali game ya, nggak bisa pokoknya wajah orang lah oke, dan ini tinggal kalian tarik aja sampai ujung karena kan, kan batasnya sampai sini kan nah, mau kita lihat batasnya sampai situ dan kalau kita coba play halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Andi Putra 23 ye 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 nah, itu contohnya ya nah, sekarang kalau kalian bertanya bang, bisa nggak kasih blus semua layar ini layar HP ini layar ini, tutupan ini ternyata juga bisa nah, caranya mudah pilih namanya mosek yang ada di sini mosek ya buat teman-teman yang belum paham tentang efek kalian pelajari dulu ya kalau sudah ikuti aja nah, pilih mosek tinggal tarik ke sini lalu kita lepas nah, ini kan pentingnya kayak gini ya teman-teman tinggal kalian tarik aja sesuaikan dengan ukuran yang akan dikasih bro ya tapi ini kayaknya agak apa ya nampak banget oleh karena itu kita tinggal atur namanya ini nah, caranya adalah klik dua kali kayak gini yang bro ini kita pilih ini nah, ini ada banyak sekali ya bentuk bro-nya kalian tinggal tentukan aja mana yang bagusnya misalnya yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini nah, sebaiknya sih kalau pendapat gue ya kebanyakan banyak pilih yang ini karena kan ini lebih parahnya tidak bisa melihat apa-apa ya nah, kalau yang ini yang ini terus yang ini kemudian yang ini sama yang ini ini pasti akan nampak dijamin karena tampak efek bro-nya agak kurang ya nah, sebaiknya pilihlah yang dua ini aja lebih-lebih tajam gitu oke, kalau udah ini ada biramon ini tuh kontras ya kalian bisa atur ya, maksudnya itu kontras bro-nya mau berapa opacity terfokuskan ya nah, kalian tinggal atur kayak gini kalian coba tinggal mainkan aja nanti lama-lama kita udah tau sendiri oke, kalau sudah kita tinggal oke dan coba kita tarik sampai ujung ini dan hasilnya maka seperti ini halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Andi Putra 23 oke itu caranya ya teman-teman cara membuat efek bro dan sisanya teman-teman tinggal atur aja di bagaimana yang teman-teman mau kasih efek bro tersebut ya ini biasanya cocok untuk buat apa, tutorial yang berkaitan akum privasi ataupun yang wawancara yang tidak boleh ketahui orang banyak oke cocok buat kalian dan teman-teman kalau masih bingung silahkan teman-teman bisa komen di bawah video ini ya nanti komentarnya saya akan request sesuai dengan pertanyaan kalian dan aku akan jawab hasilnya oke baik teman-teman sekalian itu aja sih cara membuat efek bro di partner selanjutnya permula ini dan semoga teman-teman yang tonton video ini bisa bermanfaat buat kalian serta kalian bisa mencoba ya dan buat teman-teman juga yang sekarang menggunakan aplikasi permula saya sarankan teman-teman belajar hingga sekarang dikarenakan ini cocoknya buat konten kreator apabila teman-teman yang tidak mau menggunakan aplikasi lainnya cocok buat kalian ini semua oke dan seperti biasa jangan lupa like video jika kalian suka dengan tutorial permula yang sangat memampat dan sangat kalian sukai dan jangan lupa juga subscribe channel putra 23 beri dukungan support channel ini selalu dari kalian semua untuk masa depan yang lebih baik dan jangan lupa juga komen ya apabila teman-teman masih bingung atau masih rupa atau masih keliru silahkan teman-teman komen aja dan jangan lupa juga bagikan videonya ini ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya jika teman-teman suka dengan tutorial permula yang sangat bermanfaat dan kalian suka kita akan jumpa lagi di next video tutorial permula 8 selanjutnya gua pamit dulu dari Andi Putra dadah di video kali ini kita akan memainkan Persimobar yang bertemakan game kode keras cewek selamat menikmati 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 selamat menikmati